Sebelumnya pemirsa anggaran karangan bunga sebesar 1,1 miliar rupiah. Pemerintah Kota Bekasi membuat kaget sejumlah pihak. Wali kota beralasan dana tersebut bagian dari komunikasi kepada warga. Anggaran pendapatan belanja daerah Kota Bekasi tahun 2022 menjadi sorotan publik. Publik menyoroti pengadaan anggaran karangan bunga sebesar 1,1 miliar rupiah. Seperti yang tertera dalam laman lelang LPSI Kota Bekasi, pengadaan dilakukan oleh pemerintah kota dan sumber anggaran dari APBD Kota Bekasi tahun 2022. Wali kota Bekasi mengaku, pemberian karangan bunga merupakan bagian perhatian pemerintah kepada warganya. Warga itu tidak minta secara khusus wali kota datang, atau biasanya kalau orang datang itu kan dikirim bunga saja sudah senang. Senangnya, bahagianya sudah luar biasa. Jadi jangan dilihat nilainya, tapi dilihat bentuk daerah, kepala daerah itu, perhatian terhadap hubungan dengan warganya. Meski dianggap sebagai bentuk perhatian kepada warga, namun pengadaan anggaran karangan bunga dengan harga 1 miliar rupiah lebih dinilai terlalu besar dan menghamburkan dana. Terlebih di saat ini masyarakat terdampak akibat pandemi COVID. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ainews melaporkan.